Apalagi Yossi sekarang itu punya proyek namanya Yossi Labs Yossi Labs itu semacam incubator untuk Hai Bro, Duta Crypto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USD atau senilai 7,1 juta rupiah So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutakripto.com slash giveaway Atau kalian bisa klik link di description Dan juga jangan lupa untuk join channel telegram Duta Crypto Free Signal Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto Dan untuk join channel ini 100% gratis Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya Link telegram ada di description Oke, Bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini kita akan mencoba untuk menganalisa probabilitas harga dari token Yossi Dimana bagi kalian yang belum tau ya, Yossi ini merupakan salah satu token yang harganya masih sangat-sangat murah Dan menurut pandang saya pribadi, ini merupakan token yang layak kalian perhatikan Kenapa? Karena proyeknya jelas Apalagi Yossi sekarang itu punya proyek namanya Yossi Labs Yossi Labs itu semacam incubator untuk token-token yang ingin melaunching proyek gamingnya Oke, dan di video ini kita akan mencoba untuk menganalisa probabilitas harga Apakah Yossi suatu saat nanti bisa tembus ke angka 1 rupiah Apakah angka 1 rupiah merupakan angka yang possible untuk token Yossi ini Tapi disclaimer dulu bahwa analisa yang saya gunakan disini merupakan analisa yang sangat sederhana Saya cuma membandingkan antara target market cap dari target harga Yossi yang 1 rupiah Itu dibandingkan dengan market cap Ethereum sekarang Jadi ini benar-benar perhitungan yang sangat sederhana Hanya melihat probabilitas harga Dan bagi kalian yang tanya Bang, kenapa kok patokannya selalu menggunakan Ethereum? Karena bisa dibilang Dua kripto yang saat ini impossible untuk ditembus market capnya adalah Ada dua Yang pertama adalah Bitcoin Yang kedua adalah Ethereum Makanya disini ketika saya membahas mengenai probabilitas harga Saya selalu membandingkannya dengan market cap Ethereum Oke ya Dan biar tidak terlalu lama Kita langsung saja menuju perhitungan kita Jadi disini kita akan mencoba menganalisa token Yossi Apakah dia bisa tembus ke angka 1 rupiah Jadi patokannya adalah Mata uang rupiah Kemudian pertama kita harus melihat di price now dari Yossi Kita langsung saja cek ke coin market cap Dimana price now atau harga dari Yossi sekarang adalah 1 dibagi 0,0064 Sama dengan 156,2 Kita buletin saja jadi 156 Kita tulis disini Kelipatannya 156 Kemudian kita harus melihat berapa sih market cap dari Yossi sekarang Kita cek langsung di CMC Market capnya sekarang adalah sekitar 2,4 triliun rupiah Langsung saja kita tulis ya 2,4 triliun Sekali lagi disini kita menggunakan patokannya rupiah Bukan dolar Kemudian kita harus melihat nih Berapa sih market cap yang akan dicapai oleh Yossi ketika Yossi mencapai angka 1 rupiah Kita tinggal tulis 2,4 triliun dikali 156 yang merupakan kelipatannya Kita langsung tulis saja 2,4 kali 156 2,4 dikali 156 sama dengan 374,4 Kita langsung tulis 374,4 triliun Nah disini kita telah menemukan ya Jadi ketika kalian berharap Yossi ini mencapai angka 1 rupiah Maka dia akan memiliki market cap sebesar 374,4 triliun rupiah Selanjutnya tugas kita disini adalah melihat market cap dari Ethereum Kita langsung saja cek disini Market cap dari Ethereum adalah 4,1 kwadralion Atau kalau kita lebih mudah menghitungnya adalah 4,172,6 triliun Kita langsung tulis saja ya Jadi mana tadi ya Ini ya Oke Biar kalian tidak bingung Sini kita ganti titik T Oke Jadi market cap target dari Yossi adalah 374,4 triliun Sedangkan market cap dari Ethereum adalah 4,172,6 triliun Atau kalau kita simpelkan cara bacanya adalah 4,1 kwadralion Nah ini perlu saya jelasin ya Karena di video yang kemarin itu ada yang tanya Bang yang benar itu triliun atau kwadralion Nah disini saya baca nih Biar kalian paham Nah kalau angkanya seperti ini Ini bisa kita baca jadi 2 model Yang pertama adalah dalam model triliun Kedua dalam model kwadralion Kalau dalam pembacaan triliun Kita bacanya 4,172,6 triliun Atau kalau kita baca dalam kwadralion Cara bacanya adalah 4,1 kwadralion Jadi saya harap kalian disini paham ya Kalau angka kwadralion itu merupakan ribuan dari bentuk triliun Nah sekarang saya tanya kalian nih Apakah market cap target dari Yossi itu lebih besar Atau lebih kecil dari market cap Ecerium 374,4 triliun itu lebih besar Atau lebih kecil dari 4,172,6 triliun Lebih besar atau lebih kecil Kalau lebih kecil artinya Target 1 rupiah adalah target yang possible untuk Yossi Kalau lebih besar maka Target 1 rupiah itu target yang impossible Apa jawabannya? 374,4 triliun itu angka yang lebih kecil Dibandingkan dengan market cap Ecerium Artinya target 1 rupiah untuk token Yossi Merupakan target yang possible Atau target yang masuk akal untuk token Yossi Jadi kalau kalian berharap Yossi ke angka 1 rupiah itu merupakan angka yang realistis Kenapa? Karena target market cap dari Yossi Ini masih jauh berada dari market cap Ecerium Oke ya sudah terjawab Angka 1 rupiah untuk Yossi itu angka yang possible Dan mungkin kalian punya pertanyaan lain Kalau angka 1 rupiah itu angka yang possible Kemudian berapa sih angka maksimal yang possible untuk Yossi ini? Nah kita coba hitung ya Perhitungannya juga simple banget Kita tinggal membagi antara market cap Ecerium Kita bagi dengan market cap dari Yossi sekarang Artinya 4172,6 dibagi 2,4 Kita langsung tulis aja ya 4172,6 dibagi 2,4 Sama dengan 1738,5 Kita bulatin aja lah biar gampang hitungnya ya 1738 Kita langsung tulis di perhitungan kita Di bagian price now ya Dikali 1738 Hasilnya Kita langsung tulis 1738 dikali 0,0064 Sama dengan 11,1 Jadi berdasarkan analisa simple ini Harga maksimal yang possible untuk Yossi adalah 11,1 rupiah Oke Tapi tentu Ini kita hanya membaca probabilitas harganya ya Bukan berarti Yossi pasti mencapai angka tersebut Enggak Karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenaikan harga dari suatu crypto Bisa karena sistem burningnya Bisa karena hype projectnya Dibantu promosi oleh para influencer Bisa karena ekspansi ke project atau blockchain lain Dan lain-lain Jadi ada banyak sekali faktor yang mendukung kenaikan harga dari suatu crypto Tapi kalau kita bicara mengenai probabilitas harganya Angka 1 rupiah itu angka yang possible atau angka yang mungkin Dan maksimal angka yang bisa dicapai oleh Yossi itu adalah 11,1 rupiah Dan tentu ini bisa aja naik mengikuti kenaikan market cap dari ethereum So semoga kalian paham ya disini Sekali lagi video ini bukan menjelasin bahwa Yossi pasti mencapai angka tersebut Enggak Disini saya gak membahas hal itu Tapi disini kita melihat apakah target 1 rupiah itu adalah target yang realistis Atau target yang impossible untuk dicapai So jika kalian punya request Duta Crypto coba analisa harga dari token apa Kalian tulis aja di komentar ya Don't forget like, comment, share, and subscribe See you Terima kasih sudah menonton